Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya ingin menambahkan Dari perspektif Orang yang pernah berkunjung Ke polso beberapa kali ya Dan Mengamati Situasi sosial, politik, keagamaan Yang ada di polso Mungkin kalau Kesan pertama ya yang saya dapatkan Pertama ke polso sebetulnya Polso ini tidak seakan yang digambarkan Oleh orang luar Poso ini sebetulnya di kota ya aman-aman saja Kita Duduk-duduk di restoran Ada perhotelan Ada tempat-tempat wisata Karena memang polso ini alamnya luar biasa Indah sekali Danau polso itu Menjadi danau yang indah Kemudian juga banyak Tempat-tempat destinasi Alam yang indah dan juga Sejarah yang sangat banyak Termasuk kedatangan Apa namanya Tokoh-tokoh agama Seperti guru tua ya Dan kemudian juga Bagaimana dulu Tokoh agama ini Sangat rukun Terbukti ketika Ada tokoh Pembaptis itu datang ke polso Yang menyambut adalah Seorang Ulama yang bernama Andi Paswali Jadi itu Sebetulnya Kalau yang kesan pertama Dari polso Sebetulnya Ini kota yang aman Secara umum Dan kota yang toleran Sebetulnya Memang Masih ada Sisa sembilan orang Yang di gunung itu Yang di gunung biru Yang tergampung Dalam kelompok MIT Dan inilah yang membuat Masyarakat itu Lelah Tetapi sebetulnya Yang sembilan itu pun Sudah isinya adalah Orang-orang luar polso Jadi sebetulnya Konflik polso itu Sudah selesai Kalau menurut saya Persoalannya adalah Persoalan terorisme Yang Ada di dalam Kelompok MIT ini Yang mereka Adalah orang-orang luar polso Menunggangi konflik polso Karena dulu Ketika polso itu perang Kelompok-kelompok inilah Yang mendeklarasikan Bahwa polso itu adalah Koidah Aminah Dan Medan Jihad Sehingga Dari berbagai Kota Dan provinsi di Indonesia Datang ke Poso Termasuk dari Bima Dari Makassar Dan seterusnya Nah keberadaan Sembilan orang inilah Yang membuat Banyak masyarakat Terutama di Perkebunan yang Di sekitar gunung itu Resah Karena beberapa kali Terjadi Penyerangan Dan ini Sudah bukan Menyangkut satu agama lagi Karena korbannya Yang Kristen juga pernah Yang Hindu juga pernah Yang Muslim Juga Sudah beberapa kali Bahkan yang terakhir itu Yang namanya Dayang Tapo itu Muslim dan masih pakai haji Ketika Dibunuh Oleh Teroris ini Nah Kemudian saya lihat juga Hal yang Meresahkan adalah Bagaimana posisi Dilematisnya Orang koso itu Ketika Mereka Membantu Aparat keamanan Mereka Disebut Banpol Dan mereka Jadi Sasaran Kelompok teroris Tetapi ketika Tidak Kooperatif Tidak mau membantu Aparat Mereka akan dikira Sebagai Afiliasi Kelompok teror Ini jadi Dilematis sekali Saya lihat Kasian Apa namanya Disitu Saya merasa Mereka ini Memang Kasian Posisinya Nah Saya juga melihat Memang Di poso ini Saya pikir Meskipun Situasinya Secara umum Sudah aman Tetapi Saya pikir Saya lihat Itu Dendam itu Masih terus dirawat Masih ada Beberapa hal Tadi Pak Luqman Tahir Menyampaikan Ada ketidakadilan Betul Karena memang Pada saat Pasca konflik Menurut versi Teman-teman Sebagian teman-teman Muslim yang disana Orang-orang Kristen belum Dihukum Belum mendapatkan Hukuman yang adil Sedangkan Mereka Masih bisa Melihat orang-orang Kristen Yang dulu Membunuh keluarga Nah Ketika itu Di cross-check Saya cross-check Ke aparat keamanan Yang bertugas disana Ternyata Aparat mengalami Sejumlah kendala Terutama adalah Bukti-buktinya Yang sudah tidak ada Sehingga Tidak mungkin lagi Mengusut Kasus-kasus Tersebut Kemudian juga Ada banyak trauma Kisah trauma Dari masyarakat Salah satu contohnya adalah Putra dari Pak Haji Adnan Jamil Ini yang dulu pernah Apa namanya Mendapatkan Tindakan Represif lah Kayak gitu Dari aparat keamanan Dan saya lihat Memang Kepercayaan Apa namanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap pemerintah Kepercayaan Masyarakat Poso terhadap pemerintah Itu lemah sekali Terbukti dari Sekian banyak Penyampaian Dari Pak Haji Adnan Dari ini semuanya Komplain Terhadap pemerintah Karena memang Saya lihat Kepercayaan terhadap pemerintah Ini Masih lemah sekali Dan itu memang Sedikit banyak Dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintahan Yang lalu Padahal sebetulnya Kalau kita lihat Pendekatan aparat keamanan Ini sudah jauh berbeda Sebetulnya Antara ketika Masa tahun 98 itu Dengan sekarang Karena Sudah jauh berbeda lah Dulu kan pendekatannya Sangat Represif Sedangkan sekarang Sudah banyak Ditonjolkan Pendekatan Kemanusiaan Kalau hubungan Antar agama sendiri Saya lihat sangat cair Pak Haji Adnan Dengan pendeta Damanik Ini sudah seperti Sudah Dulu pendeta Damanik Panglima Pasukan merah Pak Haji Adnan Panglima Pasukan muslim Tapi sekarang Bertemu sudah Rangkul-rangkulan Dan Pak Pendeta Damanik Ini menyebut Haji Adnan Sebagai orang tua Dan orang-orang Kristen Di Boso juga Menyebut Haji Adnan Sebagai orang tua kami Saya lihat Hubungan antar agama Sudah cair Meskipun Upaya-upaya Untuk memantik Itu kembali Sebetulnya juga Masih ada Salah satu yang Saya lihat Dendam yang masih dirawat Itu kadang Konflik-konflik ini Masih diceritakan Kepada Anak-anak Apa namanya Anak-anak Generasi Yang ada di sana Dan saya lihat Beberapa bekas Konflik Itu sengaja Tidak diubah Sehingga Itu akan merawat Memorinya Masyarakat Boso Untuk terus Mengingat Konflik ini Ya Ini Apa namanya Perlu dipertimbangkan Baik buruknya Karena ini kan Situasi sudah Berubah Kemudian juga Generasinya juga Sudah berganti Seperti itu Kemudian Ada beberapa hal Yang memang Membuat Konflik ini Panjang Salah satunya Memang karena Kaderisasi Kelompok teror Pun masih Berjalan Di sana Misalnya Ada pondok pesantren Kansoro Sunah Yang pimpinannya Mungkin sudah Dilakukan penegakan Hukum Tetapi Pesantren itu Masih Berjalan Sampai dengan Sekarang Dan itu Lulusan-lulusan Dari pesantren itu Banyak yang menjadi Kader-kader Kelompok Yang kemudian Naik ke atas Gunung itu Begitu juga Ada Apa namanya Beberapa Masjid lah Yang masih Menjadi Apa namanya Kineologi Dari Kelompok-kelompok ini Kemudian Saya pikir Tadi juga menarik Ada kritik Agar supaya Kelompok Yang didekati Bukan hanya Kelompok yang keras Karena memang Saya juga melihat Hal yang demikian Di puasa ini Masih terlalu Dominan pendekatan Terhadap Ex-Naviter Dan Kelompok-kelompok Keras Sementara Kelompok Moderatnya Tidak Di Apa namanya Didekati dengan cukup baik Misalnya Pemberian-pemberian Akses usaha Kemudian Bantuan-bantuan Infrastruktur Itu semuanya Mengarah ke Kelompok-kelompok ini Tetapi ke Kelompok-kelompok yang Moderat Justru Belum dilakukan Misalnya bagaimana Pemerintah itu Bekerjasama dengan Muhammadiyah Dengan NU Dengan Al-Khayrat Ini Masih Masih Belum terlihat Sebaliknya Untuk yang lain-lain Ini sudah ada yang Dapet Rusunawa Sudah ada yang Dapet stasiun Pengisian bahan bakar Dan lain-lain Ini mungkin yang Menjadi evaluasi Harus dijadikan evaluasi Bagi pemerintah Baik Untuk yang sembilan tadi Saya pikir Ini Memang Permasalahannya cukup pelik ya Karena Saya melihat langsung Bagaimana Medan Gunung Biru itu Yang menjadi Medan Apa namanya Operasi Aparat Dan sembilan orang Ini Memang Gunung Biru ini Panjangnya kira-kira Lapan puluh kilometer Jadi ini gunung Besar sekali Dan ketinggiannya Bisa Mencapai Seribu lima ratus MDPL Jadi Memang gunung ini Panjang dan Tinggi sekali Jadi Medannya Begitu luas Dan kemudian juga Vegetasinya Sangat lebat Pohon-pohon yang ada di sana itu Tingginya bisa Sampai 100 meter Kemudian Medannya Juga sangat licin Sehingga Kalau saya lihat Sebetulnya Pengerahan Pasukan itu Sudah cukup maksimal Sebetulnya Kalau menurut saya Semua matra Sudah pernah diturunkan ke sana Kopassus Kopaska Kemudian Kopasgab Dan yang lain-lain Pasukan-pasukan elit Sudah pernah diturunkan Dari Polri juga Ada Brimo Dan lain-lain Termasuk Juga Densus 88 Tetapi memang Kita belum punya pasukan Yang spesialis untuk Bertempur di hutan Dan bergerilya Karena yang sembilan orang ini Kan gerilya Kita selalu Rolling Pasukan Setiap Tiga bulan Satu kali Dulu Rolling pasukan itu Enam bulan sekali Ketika orang baru datang Akan adaptasi Dengan Lingkungan Dengan Medannya Dan seterusnya Sedangkan mereka Itu berpuluh-puluh tahun Sudah ada di gunung itu Sehingga sudah sangat Menguasai medannya Contoh untuk Naik turun gunung Mungkin pasukan Bukan waktu Satu minggu Atau sepuluh hari Tapi mereka bisa Sangat cepat sekali Tiga hari Misalnya Sudah bisa sampai Karena mereka sudah Menghafal betul Dengan Medan Gunung Biru itu Jadi saya pikir Apa namanya ya Antipati terhadap Aparat itu sudah Mestinya dikurangi Dan masyarakat itu Justru harus Bekerja sama Bagaimana mungkin Ketidakpercayaan itu Terus dibangun Dan curiga terhadap Aparat itu Terus dibangun Padahal Ini kan Pasukannya saja Sudah berganti Terus Orang-orang yang dulu Pun sudah Sudah tidak ada Di situ Nah karena itu Masyarakat saya pikir Perlu Membantu Pemerintah Dalam hal ini Karena ini kan Menjadi persoalan Bersama Dan Apa namanya Kelompok Moderat ini Perlu dibesarkan Di sana Bukan sebaliknya Yang intoleran Dan radikal ini Yang dibesarkan Tetapi yang Moderat Karena itu Pak Haji Adnan Juga upayanya Sudah luar biasa Melalui pesantrennya Yang paling besar Di Boso Pesantren amanah Dan kemudian juga Beliau Menyekolahkan Banyak Kader-kadernya Ke Jakarta Sehingga ini Diharapkan Akan memperbaiki Kehidupan Beragama Di Boso NU Sudah memberikan Biasiswa Muhammadiyah Juga Sedang dalam proses Oleh Pak Wahid Ridwan Yang juga Pengurus MUI Kemudian juga Saya Karena Ketika Pemerintah Hanya Melakukan Deradikalisasi Itu Pertanyaannya Kemudian adalah Setelah itu Masyarakat Akan dibawa Beragama Oleh kelompok Mana Ketika kelompok Moderat Yang tidak hadir Kelompok Moderat Ini tidak Hadir Dan tidak Ada kekuatannya Di sana Maka Masyarakat Akan kembali Kepada kelompok-kelompok Yang intoleran Itu Kemudian Terakhir Saya pikir Marilah Coba kita itu Harus Bangun Kepercayaan Justru Bukan Terus Membangun Kecurigaan Dan Dendam Saya pikir Kita Perlu Saling Melakukan Evaluasi Tapi Juga Tidak Terus Menurusan Melakukan Misalnya Pembusukan Terhadap Pemerintah Dan Seterusnya Nah Ini Saya pikir Yang Apa Namanya Beberapa Pengamatan Yang Saya lakukan Selama Berkunjung Ke Polso Jadi Saya pikir Untuk Secara Umum Situasi Di Polso Itu Tidak Semenakutkan Orang Yang Di Luar Kemudian Saya pikir Yang harus Dievaluasi Adalah Bagaimana Membesarkan Kelompok-kelompok Moderat Yang Sosial Beragama Masyarakat Di Polso Dan Menjamin Tidak Ada lagi Yang Naik Ke Atas Itu Ada pun Yang Sembilan Kita Percayakan Kepada Pemerintah Dan Pemerintah Saya yakin Sudah Cukup Serius Meskipun Terus Perlu Dilakukan Dan Dibantu Oleh Masyarakat Untuk Agar Supaya Masyarakat Ini Menjadi Mata Dan Telinga Apa Namanya Pemerintah Dengan Kehidupan Beragama Yang Moderat Kemudian Masyarakat Yang Kooperatif Dan Pemerintah Yang Punya Komitmen Saya pikir Poso Akan Kembali Menjadi Kota Yang Sebagaimana Dulu Menjadi Pusat Apa Namanya Pusat Karena Trans Sulawesi Bertemunya Antar wilayah Ini kan Di Poso Dan Poso Ini dulu Menjadi Ibu kota Sulawesi Tengah Pusat Peradaban Yang ada Di Sulawesi Tengah Insya Allah Saya optimis Poso Akan Menjadi Apa Namanya Lebih Baik Dan Upaya-upaya Itu harus Kita Ikhtiarkan Secara Maksimal Dari Saya itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih